Sahabat tani, bertani di musim kemarau memang tantangannya luar biasa sahabat ya Selain banyak kutu-kutuan juga air mempengaruhi hasil pertanian kita Karena airnya langka sahabat ya Nah sahabat tani, admin tetap sarankan ya Kalau bertani di musim kemarau Tentunya kita perlu jaga kelembaban sahabat ya Yaitu dengan diairi Ataupun dengan dibantu memasang mulsa sahabat ya Karena mulsa ini bisa membantu menjaga kelembaban sahabat ya Terutama untuk mulsa organik Nah sahabat tani, selain mulsa tentu juga kita butuh mikroorganisme Dan admin 2 hari yang lalu sudah berbagi ke teman-teman semua Tepatnya 2 hari yang lalu kita membuat JMS sahabat ya Nah sahabat tani, dalam membuat JMS ini ada ciri-ciri keberhasilannya Itu di 2 hari pertama sahabat ya Nah sahabat tani, ciri-ciri JMS yang berhasil itu seperti ini sahabat ya Yaitu ada gelembung atau buih di permukaannya Setelah 2x24 jam sahabat ya Atau 2 hari Nah sahabat tani, JMS ini juga punya aturan tersendiri sahabat Karena kalau sudah lewat 2 hari Maka namanya bukan JMS lagi Kalau lebih dari 24 jam Itu artinya sudah berubah menjadi JLF ya Nah sahabat tani, mungkin sahabat tani ada juga yang belum kenal dengan pertanian jadam Salah satunya JMS JMS ini singkatannya jadam microbial solution sahabat ya Dan kalau JLF itu jadam liquid fertilizer sahabat ya Nah sahabat tani, pada video kali ini Selain kita mengetahui ciri-ciri dari JMS yang sudah jadi sahabat ya Kita juga akan lihat PGPR yang kita buat kemarin Nah untuk mengetahui keberhasilan dari PGPR ini cukup mudah sahabat ya Apabila ada gas ini ciri-ciri berhasil sahabat ya Nah kalau kita kocok 2 hari atau 4 hari Sudah ada buih ataupun sudah ada gas Berarti PGPR kita berhasil sahabat ya Kita lihat di permukaannya Ada buih dan air terus bergas ya Ke atas seperti ada oksidasi seperti itu Itulah ciri-ciri dari PGPR sahabat ya Nah PGPR sendiri ini singkatannya Plain Growth Promoting Rijobacteria sahabat ya Dan fungsi dari PGPR ini sesuai namanya yaitu Perangsang tumbuh sahabat ya Perangsang tumbuh yang sifatnya mikroorganisme juga sahabat ya Nah sahabat tani, kenapa kita perlu tambahkan mikroorganisme ke lahan kita? Karena mikroorganisme yang kita isolasi ya Baik dari hutan ataupun dari sumber lain Ini nantinya akan membantu menjaga kelembaban tanah Dan juga membantu menggemburkan tanah sahabat ya Nah ini mereka-mereka ini ya Si makhluk halus ini Makhluk asat mata ini Dalam hal ini mikroorganisme Ini nanti akan bekerja siang malam Dalam menggemburkan tanah kita sahabat ya Nah sahabat tani ini adalah media tanam admin ya Yang dari pupuk dasar sampai saat ini Ini masih sering kita kocor dengan mikroorganisme sahabat ya Salah satunya jakaba, nitrobakter, dan lain-lain sahabat ya Dan juga ini JMS juga sahabat ya Ini dulu pernah juga kita tabur dengan tanah hutan ya Pada saat pembuatan pupuk dasar ya Pada saat membuat media tanam dari awalnya sahabat ya Nah sahabat tani Pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua Modal air ajaib saja Dalam hal ini JMS Ini bisa kita kembangkan Dan ini bisa mengemburkan tanah Menyeburkan tanah Dan juga menghijaukan tanaman ya Walaupun di siang hari Nah ini admin mengambil video ini Tadi jam setengah 2 sahabat ya Ini tanaman tomat Daunnya hijau ya Menantang sepertinya Walaupun kena terik matahari di musim kemarau Seperti ini sahabat ya Nah bisa kita lihat ya Ini siang jam 1 lewat 20 sahabat ya Ini tanaman tetap hijau ya Baik tanaman tomat Ataupun tanaman cabai seperti ini Nah ini cabai juga seperti ini sahabat ya Hijaunya menantang ya Walaupun di siang hari Nah sahabat tani dispray apa ini? Salah satunya kita spray menggunakan PSB sahabat ya Dan pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua Setelah kita melihat ciri-ciri JMS Kita akan membuat PSB Dan juga membuat POC Yang disebut dengan JLF Atau Jadam Liquid Feltilizer sahabat ya Nah sahabat tani Untuk membuat PSB nya Admin tidak sulit kan teman-teman Ini bahannya dari JMS ini aja Karena JMS kalau udah 2 hari kan bisa jadi pupuk sahabat ya Nah makanya kita buat pupuk aja nih si JMS ini sahabat ya Nah untuk membuat ini kita butuhkan botol Dan juga kita butuhkan tali sahabat ya Dan juga kita butuhkan jarum Atau penitik seperti ini Kemudian kita butuhkan corong sahabat ya Untuk memasukkan bahan ke sini sahabat ya Nah sahabat tani Untuk membuat PSB ini Ini perlu adanya protein sahabat ya Nah proteinnya hari ini kita akan menggunakan rayap saja Anakan rayap sahabat ya Nah sahabat tani setelah kita mendapatkan anakan rayap Kita siapkan micin ya Kita tambahkan micin Sebetulnya nggak pakai micin juga boleh Tapi pakai micin lebih bagus sahabat ya Dalam pembuatan PSB nya Dan pembuatan PSB ini juga bisa menggunakan telur ya Karena rumbusnya memang dari awalnya itu menggunakan telur Tapi yang penting adalah kita mendapatkan protein ya Karena protein itu tidak hanya telur sahabat ya Nah sahabat tani pada hari ini Kita akan memanfaatkan protein dari rayap sahabat ya Nah sahabat tani untuk prosesnya Kita tinggal taburkan GMS ini ke ember sahabat ya Setelah ada sarang rayapnya di ember ini Kita masukkan GMS 1 liter dulu sahabat ya Nah setelah kita masukkan 1 liter Kita tambah lagi GMS Karena wadah kita 1 liter setengah Maka kita tambahkan lagi 400 ml sahabat ya Nah sahabat tani Kemudian kita tambahkan micin ya Nah untuk micinnya admin akan gunakan micin sisa aja ini Ini admin akan menggunakan 1,4 sendok saja sahabat ya Untuk micinnya Nah sahabat tani selanjutnya kita tinggal aduk sahabat ya Kita aduk sampai rata sahabat ya Nah setelah kita aduk sampai rata Kita masukkan ke dalam botol ya Kita pasang corong kemudian kita masukkan cairan ini ke dalam botol sahabat ya Nah sahabat tani setelah ini kita ikat sahabat ya Kemudian kita jemur Nah sahabat tani ini salah satu cara dalam membuat PSB yang sangat sederhana ya Kita memanfaatkan rayap saja Ini sudah menjadi PSB yang bahannya tadi dari GMS sahabat ya Nah kemudian sahabat ya Untuk dosisnya PSB ini Kita gunakan 100 ml per tanki ya Per 16 liter air Dispraynya jam 9 pagi Usahakan sahabat ya Supaya hasilnya bagus Dan apabila tanaman cabai sedang berbunga raya Usahakan jangan dulu menggunakan PSB Karena biasanya bisa menyebabkan bunga rontok Dan hati-hati dosis Jangan terlalu oper Karena biasanya kalau oper itu bisa menyebabkan daun menguning pada tanaman cabai sahabat ya Oke sahabat tani untuk dosis GMS ini sendiri Kalau untuk pupuk dasar ini gunakan 1 banding 10 sahabat ya GMS 1 liter Kemudian dicampur dengan air 10 liter Nah sahabat tani pada hari ini juga Admin akan contohkan ke teman-teman semua Cara aplikasi GMS untuk pupuk susulan sahabat ya Nah sahabat tani pada hari ini Admin akan contohkan untuk aplikasi pupuk susulan sahabat ya Dari GMS ini Kita gunakan 200 ml aja Per air 10 liter sahabat ya Nah sahabat tani Admin akan tuangkan dulu ini 200 ml ke ember sahabat ya Nah sahabat tani setelah kita tuangkan GMS Kita tambahkan dengan air 10 liter sahabat ya Kemudian kita siramkan pada tanaman yang sudah ada tanamannya sahabat ya Gunakan 1 gelas per tanaman Dan ini bisa diulangi 7 hari sekali atau 15 hari sekali dalam perawatan tanaman sahabat ya Nah sahabat tani setelah itu air ajaib ini Ini juga bisa kita jadikan pupuk dengan metode lain sahabat ya Yaitu air GMS ini kita tinggal tambah dengan bahan organik Misalkan sampah dapur sahabat ya Ada apa aja kita masukkan Sampah dapur sahabat ya Ada sisa nasi Ada cangkang telur mungkin sahabat ya Atau ada kulit pisang bisa kita masukkan Nah ini Admin contohkan Admin menambahkan cangkang telur ya Kulit pisang Ada juga soleng ya Bekas-bekas di dapur ya Bekas-bekas nyayur Kita masukkan ke sini sahabat ya Nah ini sangat simpel sekali sahabat ya Ini tidak perlu kita menambahkan gula lagi Karena di sini di GLF ini masih ada nasi sebelumnya yang belum terurai semua sahabat ya Nah nasi ini ini sebagai makanan mikroba nanti ketika mengurai sampah organik sahabat ya Jadi ini kita tidak perlu tambah lagi dengan gula ataupun dengan nasi baru ataupun dengan molase sahabat ya Karena kita sudah ada nasi sisa yang dua hari lalu kita remas-remas di sini sahabat ya Dan juga mikroba nantinya akan mendapatkan makanan baru dari sampah organik yang kita masukkan ke sini sahabat ya Nah sahabat Tani selain dari sampah dapur kita juga bisa masukkan yang lain Misalkan rumput sahabat ya Rumput juga bisa masuk Kemudian kita juga bisa masukkan lumut sahabat ya Baik lumut tanah ataupun lumut dari tembok sahabat ya Ini juga bagus untuk membuat GLF Atau kita menemukan rumput kerokot seperti ini Rumput kerokot juga ini sumber kalium sahabat ya Nah nanti ini jadi GLF kalium juga ya Karena kita tambahkan dengan kerokot seperti ini Nah sahabat Tani cukup simpel bukan ya Dengan bahan organik dari sampah dapur dan dari rumputan seperti ini saja Ini bisa jadi pupuk sahabat ya Namanya kalau di jadam ini GLF Atau jadam liquid feltiriser Untuk dosisnya sesuaikan saja ya Kalau pupuk dasar 1 liter GLF 10 liter air Itu kalau untuk pupuk dasar Kalau untuk pupuk susulan 200 ml GLF 10 liter air Kemudian kita siramkan ya Pada tanaman Dan sebaiknya memang Pertanaman itu lebih dari 200 ml Tentu boleh sahabat ya Terutama sekarang di musim kemarau ya Ini mau 2 gelas mau 3 gelas boleh Pertanaman sahabat ya Asal dosisnya Tadi itu dari GLF 1 gelas Lalu kita encarkan ke air 10 liter Kemudian kita siramkan Kalau untuk penyiramannya 2 gelas 3 gelas pertanaman Itu tetap boleh sahabat ya Nah sahabat Tani GLF ini Fermentasinya Kalau pengen bagus Kita mengikuti resep asam amino Yaitu 3 bulan Nah nantinya Si GLF ini Akan kental Akan hitam Seperti kecap Ini yang terbaik Kalau teman-teman mau GLF ini Benar-benar Bagus Luar biasa Tapi Tidak harus 3 bulan Sahabat ya Fermentasinya Bisa juga 21 hari Atau 1 bulan Aja Sahabat ya Dan cirinya juga sama Nanti setelah 1 bulan GLF kita akan Berbuih Itu ciri Keberhasilan dari GLF Sahabat ya Oke Sahabat Tani Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Semoga teman-teman Tidak gagal paham Modal air ajaib Tanaman Bisa subur Di siang hari Tanah bisa gembur Bisa lembab Karena tekniknya Seperti itu Kita butuhkan Mulsak Dan juga Kita butuhkan Penambahan Mikroorganisme Rutin ya Baik 15 hari Sekali Ataupun 1 bulan Sekali Atau Lebih Singkatnya itu 7 hari Sekali Itu pendukung Kesuburan Tentu air Juga Sahabat ya Dan musim kemarau ini Tentu kita sulit Mendapatkan air Tapi minimal Kita perlu siram lah ya 1 bulan sekali Atau 15 hari sekali Perlu adanya air Tapi kalau misalkan Terjangkau Tiap sore Diusahakan Dalam proses Lab Atau penyiraman Tanaman Sahabat ya Supaya tanaman kita Sehat Walaupun di Musim kemarau Sahabat ya Dan JMS Ataupun GLF ini Selain fungsinya Sebagai penggembur tanah Penyebur tanah Juga sebagai Pelindung tanaman Dari penyakit Sahabat ya Karena Kita mendapatkan Mikroorganismenya itu Dari hutan Dari leafmol ya Yang mana Leafmol ini Ada mikroba ya Baik jamur Ataupun bakteri Yang nantinya Akan menghalau Jamur jahat Sahabat ya Dan itulah Untungnya Kalau teman-teman Menonton channel ini Sehingga Teman-teman bisa Tercerahkan ya Sehingga Kita bisa Mendapatkan Informasi-informasi Di bidang pertanian Yang bermanfaat Untuk pertanian kita Sahabat ya Jangan lupa Bagi teman-teman Yang belum subscribe Dukung terus channel ini Dengan cara Tekan tombol subscribe-nya Atau tekan tombol like aja Cukup Sahabat ya Kalau gak mau subscribe Oke sahabat Tani Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Jangan lupa Tinggalkan komentar juga Sahabat ya Oke sahabat Tani Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Sampai jumpa